Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut temanya puasa yang sempurna bagaimana puasa yang sempurna jadi Nabi Muhammad s.a.w bersabda tasaharu fa'innafis sahuri barokah sahurlah ayo sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan sahur yang dimaksud itu seperti gamaram terakhir mau mendekati subuh jadi sebaik-baiknya berbuka dan sahur itu mengakhirkan sahur dan mempercepat berbuka jadi sahurnya di akhir-akhir waktu berbukanya di awal-awal waktu dan jarak antara itu adalah jarak ideal bagi seseorang untuk menahan lapar jadi sangat luar biasa Islam ternyata dalam ilmu kesehatan pun anggota pencernaan ini sistem pencernaan memang butuh istirahat dan waktu yang diperlukan itu adalah sesuai dengan waktu antara akhir sahur dan awal buka makanya disarankan berbukalah di waktu adhan maghrib jangan ditunda karena masih dalam perjalanan misal adhan maghrib tapi masih dalam perjalanan nanti aja sekalian gak lapar kok ini kurang afdol kurang sempurna sama halnya seperti sahur aduh aku gak lapar kok sahur sebelum tidur itu kurang afdol kurang sempurna sahnya tetap sah tetap sah lalu agar puasa sempurna usahakan mandi dari hadas besar sebelum subuh jadi agar kita menjalani puasa sehari penuh itu dalam keadaan suki maka sebelum subuh kita bersuki misal kita junub ya mandi besar agar lebih yakin tanpa junub pun ya mandi besar mandi hadas lalu manfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di dalamnya yakni membaca Al-Quran disarankan Hatam Al-Quran minimal satu kali karena balasannya dalam bulan Ramadan itu satu amalan dibalas seribu kali kalau Hatam satu kali berarti seperti seribu kali Hatam misal oh itu berapa kali Hatam kalau di di luar bulan Ramadan lalu nah ini menghindari yang mengurangi pahala puasa empat ini di lisan satu di pandangan jadi yang membuat pahala berkurang itu ada di wajah empat di lisan satu di mata apa empat ini satu janji palsu dua mengadu domba tiga berdusta empat jiba janji palsu jiba namimah lalu mencela berdusta berdusta sama janji palsu ini beda bohong janji palsu namimah adu domba ribah atau mencela menghina segala macam berdata kotor yang kelima mata adalah melihat sesuatu dengan syahwat yaitu hindari itu karena itu mengurangi pahala puasa mengurangi kesempurnaan puasa selanjutnya diusahakan selama berpuasa tidak emosi tidak penuh marah kita di zaman media sosial melihat sesuatu yang bikin emosi naik tahan aduh makanya media sosial ini di bulan Ramadan sangat berbahaya ya karena peluangnya muncul konten-konten itu yang yang menggiurkan artinya menggiurkan itu dari mata menggoda dengan syahwat dari lisan ingin sekali mencelah mencomo ngerasani gibah ya kan bahaya jangan banyak orang berpuasa tapi tidak ada pahala puasanya kecuali lapar dan haus aja apa sebabnya karena itu sambil puasa cuma lihat medsos dengan syahwat dan segala macam gak batal puasanya kewajibannya udah nyampe tapi ya gak ada gak ada isinya ompong sampai yang level puasanya orang yang khusus ada yang awam ada yang khusus ada khusus bil khusus jadi orang yang paling khusus paling spesial itu puasanya berpuasa pendengaran juga berpuasa penglihatan juga berpuasa pembicaraan juga jadi bukan tidak hanya makan minum berjimat saja tapi menahan dari mendengarkan yang maksiat-maksiat menahan dari melihat yang maksiat-maksiat dan segala macam rasa-rasanya amalan yang harus dilakukan mungkin tidur tidur sholat ngaji tidur sholat ngaji mungkin agar terhindar dari itu dan itu mungkin gak masalah asalkan dimiatkan ya Allah saya mau tidur agar terhindar dari maksiat itu berpahala nanti saya akan jelaskan kapan kita berpahala saat meninggalkan maksiat ada sementara itu ya makanya jangan menjadi golongan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. banyak orang yang berpuasa tapi gak ada pahala puasanya kecuali lapar dan haus saja janganlah semoga kita tergolong orang-orang yang diterima puasanya Allahumma ja'alna walikulli jami'al muslimin mimman soma romadona rokomahu imanan wahki sahabat fagufirolamu matakodemem demihi wa mata akhur dirahmatika ya armah amin sallallahu alayhi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam alamin al-fatiha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh